selamat menikmati selamat menikmati ini nampak pohon pandan ini pohon kudu ini pohon kudu ini kelihatan lengkuas dan di sebelah sana nah ini pohon serai ada disini dan kita akan ambil yang sebelah sana yang sudah sering ambil ya kita gak bilang itu bisa putar saja pakai tangan kalau memang bisa ini dia penampakan ataupun bentuk dari pohon serai atau ada yang bilang serai bahasa jawanya serai jadi tanaman serai ini banyak sekali tumbuh di daerah terapis termasuk negara Indonesia dan tanaman serai ini sudah turun temurun telah dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai punggung dapur untuk lempar-lepar dengan berbagai olahan masakan termasuk digunakan untuk kumbu santan jadi cara penggunaan serai untuk dimasak kita ambil batangnya kita cabut dari akarnya kemudian bagian ujungnya seperti ini tadi sudah dipotong atasnya dibuang dan kulit bagian luarnya yang agak kasar yang tua dibuang dan nanti ini pun batang ini dibuang ini akarnya dibuang ini kita potong pakai kolong nah seperti ini pakai tangan pun bisa nah seperti ini seperti ini ambil lagi masih kurang ini kita coba sekilas memang pohon serai ini mirip sekali dengan daun hilal cuman bedanya daun serai ini memiliki aroma ataupun bau yang harum yang khas karena itu banyak sekali dimanfaatkan untuk bumbu dapur atau rempah sedangkan hilalang tidak memiliki bau yang harum cuman dari sisi persamaannya memang bentuknya hampir sama dan sama-sama tajam jika dipegang harus saya cati mikamu seri walaupun nampaknya tipis tapi sisi tepi-tepi daunnya ini cukup tajam oke kita dapat satu lagi ya nanti kira-kira kita ada lima buah lah ya lima apa namanya lima batang ini nanti kita cukup oke kita lihat lagi di sebelah sana ini ada juga rumpun koloknya jangan lupa rumpun pohon serai alhamdulillah ini juga cukup subur dan di sebelah sana tertutup oleh pohon jeruk juga kita masih memiliki cadangan pohon serai nah itu dia ini dekat pohon ketepeng ini pohon ketepeng pun memiliki kasihat untuk nyakit kulit ini ada pohon kakoka ini pohon lengkuas oke kayaknya cukup nah kita kasih ikan pegang digabungin sampai di sana oke untuk sementara kita berdua nanti kita lanjutkan ulasan tentang daun ataupun pohon serai seberapa banyak manfaat dari pohon serai segunanya apa hasilnya untuk tubuh apa mengandung senyawa apa nanti kita bahas ikuti terus video saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dicuci dulu dilansir dari medical news today rumpun serai dapat membantu mengurangi inflamasi atau peradangan dalam tubuh karena serai mengandung banyak senyawa hantai peradangan seperti asam klorogenat dan iso-rienting peradangan menjadi faktor yang memperbur kondisi kesehatan dan menimbulkan masalah serius seperti penyakit jantung ada beberapa manfaat ataupun khasiat yang bisa didapatkan dari tanaman serai yang mungkin selama ini jarang kita ketahui kebanyakan masyarakat kita masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tanaman serai namun hanya sebatas digunakan untuk bumbu dapur adapun fungsi manfaat daun serai itu sendiri masih banyak belum diketahui oleh halai aramai berikut ini akan saya ulas beberapa manfaat daun serai bagi kesehatan yang pertama serai mencegah infeksi menurut Memorial Sloan Catering Cancer Center penelitian menunjukkan bahwa serai memiliki kemampuan untuk mencegah infeksi rebusan serai dapat mengurangi terjadinya sariawan serta infeksi camur yang menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti pengidap HIV selanjutnya serai juga mampu menurunkan berat badan manfaat serai untuk menurunkan berat badan sebenarnya belum dibuktikan secara ilmiah namun tanaman ini merupakan diuretik alami yang akan membuat peminumnya lebih sering buang air kecil lantaran sejumlah cairan dalam tubuh keluar kemungkinan akan terjadi penurunan berat badan karena dibegitu jangan terlalu terpaku hingga mengkonsumsi serai secara berlebihan karena akan meningkatkan resiko efek samping manfaat yang ketiga serai mempunyai hasil meredakan kecemasan menghirup aroma dari minyak esensial serai yang wangi dapat menenangkan pikiran dan membantu meredakan kecemasan peneritan menunjukkan menghirup serai secara beratur dapat membantu orang-orang yang memiliki masalah kecemasan selanjutnya yang keempat serai menurunkan kolesterol artikel dalam Journal of Advanced Thermaceutical Technology and Research membuktikan mengkonsumsi ekstrak serai dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah selanjutnya yang kelima serai mendukung kesehatan mulut di beberapa negara masyarakat biasa mengkonsumsi batang serai atau lemongrass dengan mengunyahnya langsung tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan gigi dan menjaga kebersihan mulut klaim itu pun terbukti dalam jurnal Food Chemistry yang menunjukkan dan menemukan bahwa ekstrak serai dapat menghambat pertumbuhan bakteri paling kuat dalam sampel laboratorium ada pun bakteri yang digunakan dalam sampel antara lain penyebab gigi berlubang termasuk streptococcus sanguinis selanjutnya manfaat serai yang ke-6 adalah menyehatkan saluran pencernaan dilansir dalam laman healthline manfaat serai salah satunya adalah sebagai obat alternatif untuk gejala sakit perut kram dan masalah pencernaan lain tak hanya itu sebuah studi pada 2012 dengan obyek hewan pengerat turut membuktikan bahwa serai efektif untuk melawan tukar lambung selanjutnya yang ke-7 serai meningkatkan sel darah merah menurut studi pada tahun 2015 rebusan serai dapat meningkatkan konsentrasi hemoglobin atau protein pada sel darah merah selain itu serai juga meningkatkan packet shell volume atau bzv dan jumlah sel darah merah dalam tubuh manfaat ini kemungkinan karena adanya kandungan senyawa dengan sifat antioksidan pada serai selanjutnya ke-8 serai bertindak sebagai diuretik di dunia pengobatan herbal serai dikenal sebagai diuretik yaitu obat untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin dengan sering buangnya kecil tubuh akan bersih dari kelebihan cairan dan garam diuretik juga sering diresepkan pada pasien gagal jantung gagal hati atau edema yakni kondisi pengkak akibat kelebihan cairan dalam jaringan tubuh itulah beberapa manfaat tanaman serai yang selama ini mungkin belum kita ketahui mudah-mudahan ada manfaatnya buat anda semuanya bagi yang memiliki tanaman serai bisa dicoba dan bagi yang tidak memiliki tanaman serai mulai sekarang mulailah untuk menanam di kepakarangan rumah kita masing-masing mudah-mudahan dengan banyaknya tanaman herbal yang kita tanam akan semakin membuat kita bisa hidup sehat tanpa bahan kimia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati